Ajarkan anak-anak kita berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ajarkan anak-anakmu santun terhadapmu, wahai ibu. Karena engkau telah mengandung anakmu dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Kenapa ibu harus dihormati tiga kali dibanding dengan ayah? Rasul bilang, hormati ibumu, 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 kemudian ayahmu. Karena ada pekerjaan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Betul bu? Itu tidak bisa dilakukan oleh ayah. Itu sebabnya kenapa Rasul minta seorang anak berbakti pada ibu tiga kali. Setelah itu baru kepada ayah. Ajarkan anak-anakmu berbakti kepada engkau, wahai ibu. Bagaimana caranya? Caranya engkau harus menjadi contoh telah dan terbaik untuk anak-anakmu. Jangan sampai seperti sebuah kisah. Seorang pemuda, ayah dan ibu, maaf. Ayah dan ibu datang kepada Amirul Muminin Omar bin Khattab. Dan mengadukan perihal anaknya. Wahai Omar bin Khattab, anakku ingin durhankah sekali padaku. Tidak berbakti kepadaku. Tolong marahi dia. Tolong nasihati dia. Apa kata Omar bin Khattab? Panggil anak tersebut datang kemarin. Anak tersebut mengatakan, tunggu dulu Omar bin Khattab, Amirul Muminin. Jelaskan padaku apa sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Maka Amirul Muminin mengatakan, memilihkan ibu yang baik. Memberikan nama yang baik. Dan memberikan pengajaran Al-Quran atau pengajaran agama. Apa kata anak tersebut? Ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukannya. Adapun ibuku tidak pernah mengajariku agama. Tidak pernah mengajariku Al-Quran. Tidak pernah mencontohkan kebaikan padaku. Dan aku diberikan nama yang buruk. Maka apakah kata Omar bin Khattab? Orang tuamu telah durhankah terhadapmu. Sebelum engkau durhankah kepadanya. Kita ingin anak-anak kita birul walideng. Berbuat baik kepada kita ibu sekalian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau engkau sendiri tidak mengajarkan yang baik-baik. Lisanmu tak terjaga. Wahai ibu, kulu kalian ad-doa. Semua perkataanmu adalah doa. Kau ingin anakmu solih, tapi kau katakan, dasar anak nakal, dasar anak kurang ajar, dasar anak bodoh, dasar anak tolong, dan banyak sumpah serapah kau ucapkan kepadanya. Perkataanmu adalah doa, wahai ibu, yang langsung didengar oleh Allah SWT. Ada jenis doa yang langsung didengar oleh Allah. Doa musafir, doa orang yang dizolimi, dan doa orang tua. Dan setiap perkataan yang kau ucapkan adalah doa. Kau ingin anak-anakmu solih, tapi kau katakan anak-anakmu bodoh, tolol, nakal, dan sebagainya. Wahai ibu, bagaimana bisa hal ini terjadi? Sebuah kisah nyata, seorang ibu dalam kondisi yang sangat marah, sudah masak banyak sekali untuk tamunya. Tiba-tiba anak laki-lakinya yang masih kecil menaburkan pasir di atas makanan tersebut. Kalau itu terjadi pada ibu, apa yang ibu lakukan? Di jauh, dasar anak nakal gitu ibu. Dasar anak bandel, anak siap, apa sih ini? Anak ibu itu bu, pake ditanya lagi. Dasar anak nakal gitu ya. Tapi apa kata seorang ibu ini? Wahai anakku dalam kondisi marah. Beliau mengatakan, Wahai anakku, ku doakan engkau agar menjadi imam di Masjidil Haram. Dan, berpuluh-puluh tahun kemudian, laki-laki, anak kecil itu, kemudian kita kenal, bernama Sheikh As-Sudais. Seorang imam besar di Masjidil Haram. Berkat apa? Berkat doa dari ibu ketika sang ibunya marah. Jadi disini jelas, ibu sekalian, dalam kondisi marah, jangan engkau mengatakan kalimat-kalimat buruk terhadap anakmu, karena bisa menjadi doa. Ketika anakmu, mungkin engkau rasa mengecewakan hatimu, katakan, anak soliha, anak pandai, ku doakan engkau nak, menjadi anak yang sukses. Kalimat-kalimat baik, keluarkan bu. Karena kalimat ibu ini luar biasa. Ibu katakan, kukutu kau jadi bantu, nanti jadi bantu betul anak itu bu. Hati-hati kalimatnya bu ya. Jadi ajarkan anak-anak kita, jadi anak yang soliha, tapi engkau juga harus mencerminkan, menjadi seorang ibu yang patut dipiru, yang patut diteladani dari kalimatmu, dari perbuatannya.